Anak seorang pejabat yang menganiaya seorang tukang parkir di Wajo menjadi tersangka. Akibat penganiayaan, korban mengalami syok. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang anak pejabat anggota DPRD Wajo terhadap seorang tukang parkir berbuntut panjang. SS korban pemukulan mengaku alami syok usai peristiwa penganiayaan tersebut. Korban meninggalkan rumah sementara dan tinggal ke rumah kerabatnya untuk menenangkan diri. Korban mengaku ditendang dan dipukul oleh pelaku. Ia juga membantah jika dirinya mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku saat kejadian. Jika menganian ephaki berbuntutan, di dalam acara tersebut. Jika kita kerjakan, kita mengetahui jika kita berbuntutan, kita berbuntutan kelahiran sebelumnya. Apakah saya mengetahui jika kita berbuntutan kevretan dari kata-kata kembiri pada belaku negara? Kita berbuntutan kecara-kataan dan melakukan penganiayaan tersebut. Pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan pelaku pemukulan sebagai tersangka. Tersangka saat ini ditahan di sel tahanan Mapol Reswajo, guna menjalani proses hukum selanjutnya. Untuk tersangka sendiri kami sudah tetapkan sebagai tersangka dengan disangkakan pasal 351 ayat 1. Dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Penganiayaan terjadi beberapa hari lalu di jalan Andi Pagarusengkang, Kabupaten Wajo ketika tersangka hadiri pesta pernikahan rukannya. Tersangka tiba-tiba datang dan langsung menganiaya korban yang sedang membantu memarkirkan mobil yang mogok. Tersangka sendiri sempat mengklarifikasi bahwa dia menganiaya korban karena korban melontarkan perkataan yang menyinggung tersangka. Tersangka dijerat pasal 351 dengan ancaman penjara 2 tahun 8 bulan. Dari Kabupaten Wajo, Selawasi Selatan, Amnar Sengkang melaporkan.